Kisah tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai pembawa berita bernama Ma Pianran ini sempat mengejutkan publik Cina pada tahun 2015 lalu. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya dengan beberapa luka pada tubuhnya. Ma Pianran yang juga akrab dipanggil Pian-Pian ini lahir di sebuah rumah sakit di kota Sanghyu, Provinsi Henan pada tanggal 4 Oktober tahun 1989 lalu. Ia merupakan anak dari ayah bernama Ma Haibo yang berprofesi sebagai ahli bedah dan seorang ibu yang merupakan seorang guru. Kelahiran Pian bisa dibilang merupakan hal terindah dari pasangan tersebut, karena mereka sudah lama menantikan kehadiran seorang buah hati di pernikahan mereka. Mempunyai orang tua yang berprofesi sebagai ahli bedah dan guru, rupanya menurun kepada Pian. Ia tumbuh menjadi anak yang terbilang memiliki otak encer. Bahkan para tetangga mengatakan kalau Pian akan mempunyai masa depan yang cerah dengan kecerdasannya itu. Terlahir dari keluarga yang berkecukupan juga membuat Pian kecil tak perlu lagi mengkhawatirkan soal makanan dan juga pakaian. Kehidupan Pian saat itu seakan tak mendapat hambatan berarti. Di tahun 2005, ibu Pian diketahui melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu kehadiran anggota keluarga baru membuat Pian merasa sangat bahagia. Ia sering mengajak adiknya itu untuk liburan dan juga selalu berusaha untuk selalu melindunginya. Bersamaan dengan itu tak terasa Pian kala itu sudah memasuki kelas 3 SMA. Tak lengkap rasanya jika masa SMA tanpa dilalui dengan sebuah cerita cinta. Saat itu ada seorang pria yang juga teman sekelas Pian, diketahui selalu berusaha untuk memperhatikannya. Pria itu bernama Zhang Yulei. Pian sebenarnya sudah berkenalan dengan Zhang saat masa SMP-nya. Walau begitu di antara mereka tidak pernah ada hubungan romansa apapun. Zhang sendiri bukan berasal dari keluarga orang berada. Secara fisik Zhang juga bukan tipe pria yang tampan. Namun satu hal yang membuat Zhang berbeda adalah kegigihannya untuk mendapatkan perhatian dari Pian. Sedangkan Pian rupanya juga mempunyai ketertarikan kepada Zhang. Meski begitu, keduanya tak ada yang berani untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal itu turut membuat teman terdekat mereka ikut gemas. Sampai akhirnya berkat bantuan teman mereka, Zhang dan Pian pun menjadi sepasang kekasih. Hubungan itu berjalan dengan lancar hingga mereka lulus sekolah. Di tahun 2008, Pian pun melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Sanghyu Normal College. Sedangkan Zhang berkuliah di sebuah universitas di kota Zhengzhou. Jarak yang lumayan jauh menjadi awal ujian yang lumayan berat dalam hubungan mereka. Meski begitu, keduanya diketahui terus saling mendukung lewat telepon dan juga lewat pesan singkat. Uniknya, meski menjalani hubungan jarak jauh, jalinan asma Rajang dan Pian dari hari ke hari malah semakin kuat. Mereka juga diketahui sering mengunjungi pantai atau gunung untuk menghabiskan waktu berdua. Saat itu dunia seakan menjadi milik mereka berdua. Tentu walau sedang dimabuk cinta, prioritas Pian saat itu tetap di pendidikannya. Pian yang pada masa sekolah mempunyai nilai yang baik, kembali menjadi sorotan saat kuliah. Ia aktif untuk mengikuti kegiatan di dalam ataupun di luar kampusnya. Tak hanya itu, kecemerlangan Pian membuatnya sering memenangkan beberapa kompetisi pendidikan yang diadakan di antara kampus. Karena sepak terjangnya yang brilian tersebut, Pian berhasil masuk sebagai karyawan magang di Henan TV. Hal itu tentu membuat Pian senang bukan kepalang karena diketahui ia mempunyai impian untuk menjadi seorang pembawa berita. Mempunyai otak yang cerdas dan juga fisik yang menarik membuat Pian seakan menjadi bintang di kampusnya. Para dosen dan mahasiswa di kampusnya juga memandang Pian dengan mata penuh kekaguman. Tak terkecuali para pria di kampusnya tersebut. Bagaimana tidak, sosok Pian yang berasal dari keluarga terdidik serta mempunyai kecerdasan di atas rata-rata itu, menjadikannya sebagai idola kaum Adam. Meski banyak pria yang mengejarnya, Pian diketahui masih menjalin hubungan dengan Zhang yang bisa dibilang merupakan pria biasa saja. Apalagi hubungan mereka masuk dalam fase yang lebih serius. Diketahui tak lama setelah lulus, Pian dan Zhang memutuskan untuk membuat pertemuan antar keluarga mereka dan berharap hubungan mereka direstui. Akhirnya pertemuan keluarga pun terjadi. Keluarga Pian melihat Zhang adalah sosok yang sopan dan juga terlihat rendah hati. Oleh karena itu, keluarga Pian merestui hubungan mereka. Sama halnya dengan keluarga Zhang, mereka melihat Pian sebagai sosok wanita yang cocok untuk anaknya. Terlebih lagi, Zhang terlihat sangat bahagia saat bersama Pian. Selepas pertemuan itu, kedua keluarga menjadi lebih dekat. Saat Zhang dirawat di rumah sakit, orang tua Pian berkunjung. Kedua keluarga juga diketahui beberapa kali mengadakan makan bersama untuk menambah keagrapan. Beberapa waktu setelah lulus, Zhang diketahui pulang kampung ke kotanya karena mendapat pekerjaan di Departemen Sanitasi Lingkungan Biru Manajemen Perkotaan. Sedangkan Pian memang tak terburu-buru untuk mencari pekerjaan karena ia masih berkeinginan untuk mengambil program pasca sarjananya agar dirinya bisa lebih kompetitif di dunia kerja nantinya. Disinilah masalah mulai timbul. Zhang tak setuju dengan keputusan Pian untuk mengambil program pasca sarjana. Ia merasa kemampuan Pian sudah mumpuni untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Namun tentu Pian bersikeras untuk terus melanjutkan pendidikannya di Guangxi Art Institute. Lagi-lagi berkat kecemerlangan Pian, ia langsung direkrut oleh seorang profesor terkenal untuk masuk ke Universitas Komunikasi Cina. Kemampuan Pian pun meningkat pesat sampai akhirnya di tahun 2013 ia direkomendasikan oleh profesornya untuk menjadi pembawa berita magang di stasiun TV CCTV 2 di Cina. Ia menjadi pembawa acara di sebuah program yang bernama The Final Word. Kemampuan Pian dalam membawakan berita langsung mendapat perhatian semua orang di stasiun TV tersebut. Mereka menyebutkan kalau Pian bak sebuah mutiara yang selalu bersinar dimanapun ia berada. Semua kesuksesan Pian itu ternyata mempengaruhi Zhang. Ia kurang senang Pian menjadi perhatian semua orang. Ia merasa jarak antara ia dan Pian menjadi semakin jauh karena karir Pian yang melesat. Ia menjadi khawatir kalau suatu saat Pian meninggalkannya. Oleh karena itu sifat Zhang kepada Pian mulai berubah. Ia menjadi overprotektif kepada Pian. Bahkan Pian harus melaporkan kemana ia pergi dan apa kegiatannya setiap hari. Awalnya Pian masih dapat menahannya. Namun lama-kelamaan sikap protektif Zhang semakin menjadi-jadi. Di saat itu Pian sempat berpikiran untuk pergi. Namun karena mengingat hubungan mereka yang sudah sedalam itu, akhirnya Pian memutuskan untuk bertahan. Itulah awal kesalahan Pian. Dari waktu ke waktu, Pian menunjukkan sikap yang terkesan tidak mempedulikan Zhang. Hal itu membuat Zhang menjadi semakin frustasi. Sampai akhirnya di tanggal 15 Februari tahun 2015, keduanya terlibat pertengkaran hebat. Pian saat itu meminta putus kepada Zhang karena ia merasa hubungan mereka sudah tidak sehat lagi. Dalam hubungan itu Pian semakin merasa terkekang oleh sifat protektif dari Zhang. Di saat yang sama, Zhang saat itu juga sedang dalam mood yang buruk karena ia dipaksa mencari rumah sendiri oleh ibunya yang akan menikah lagi dengan suami barunya. Saat itu Zhang merasa benar-benar dibuang oleh semua orang. Padahal awalnya ia berpikir paling tidak masih ada orang yang mencintainya yaitu Pian. Di momen itu mental Zhang pun tak terkendali. Keesokan harinya Zhang menghubungi Pian dan meminta untuk bertemu. Zhang saat itu masih berencana untuk memohon agar Pian tidak memutuskan hubungan mereka. Mereka pun bertemu. Saat itu awalnya mereka mengobrol seperti biasa sampai akhirnya Zhang mengungkapkan keinginannya agar Pian mau melanjutkan hubungan mereka. Tapi Pian menolak permohonan Zhang dan tetap bersikeras untuk tetap putus dari Zhang. Mengetahui jawaban Pian tak sesuai dengan harapannya, Zhang menjadi gelap mata. Ia mengambil sebuah belati miliknya dan langsung menikam Pian dengan brutalnya. Saat itu kondisi Pian sudah meninggal dunia. Setelah membunuh Pian, Zhang langsung menemui ayah Pian yaitu Ma Haibo. Saat melihat Zhang membawa sebuah pisau yang dipenuhi darah, ayah Pian pun bertanya, Kemana Pian? Kemana dia? Zhang lalu menjawab dengan nada dingin, Anakmu tak mau lagi bersamaku. Ia telah menghianatiku. Jadi aku membunuhnya. Mengetahui hal itu, ayah Pian langsung menuju rumah Pian yang tak jauh dari rumahnya. Betapa hancur hati Ma Haibo saat ia melihat anaknya sudah tergeletak tidak berdaya di tengah genangan darah. Meski begitu, Ma Haibo masih berusaha untuk menyelamatkan Pian dan menyuruh Zhang untuk menelpon panggilan darurat. Namun sebagai seorang ahli bedah, dalam hatinya ia sudah tahu bahwa Pian sudah tak dapat lagi diselamatkan. Ia pun menangis sejadi-jadinya dengan Pian yang ada di pelukannya. Berbeda dengan Zhang, ia hanya diam tanpa ekspresi apapun melihat hal mengerikan tersebut. Ma Haibo lalu menelpon pihak kepolisian. Sesampainya di TKP, polisi langsung menciduk Zhang yang saat itu masih diam duduk tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Dalam interview awal Zhang langsung mengakui semua perbuatannya kepada Pian. Ia menyatakan kalau Pian telah berselingkuh dengan pria lain dan memutuskannya. Namun tentu saja itu hanya khayalan Zhang saja untuk berusaha membenarkan apa yang ia lakukan kepada Pian. Beberapa teman Zhang dan Pian mengaku sangat menyayangkan kejadian ini karena saat di sekolah mereka merupakan pasangan yang serasi. Di bulan Desember tahun 2015, pengadilan memfonis hukuman mati kepada Zhang karena melakukan pembunuhan yang disengaja. Ia pun dieksekusi dua tahun kemudian. Sedangkan Ma Haibo ayah Pian merasa sangat hancur dengan kepergian anaknya tersebut. Bagaimana mungkin orang sebaik dan sebrilian Pian berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Channel House. Terima kasih telah menonton video kami.